Video Gorya menendang Time karena merusak sepatu baru pembian ibunya menjadi perbincangan di media sosial dan tersebar viral. Membagi pendapat orang antara pro dan kontra. Karena banyak yang berpihak pada Gorya, membuat hubungan Gorya dan Time berkelanjutan dan lebih memanas. Time menjulip Gorya untuk menuntut permintaan maaf dari gadis itu karena berani melawan geng F4 dan menendangnya. Tapi Gorya tetap bersikukuh tidak ingin meminta maaf ke Time hanya karena alasan konyol. Ia justru heran dengan sikap Time yang memberikannya pakaian, perhiasan hingga mobil mewah secara cuma-cuma ke Gorya. Ia yakin yang dilakukan oleh Time merupakan bentuk dari perasaan bersalahnya kepada Gorya. Gorya protes akan sikap Time yang mengintimidasi dengan memberikan barang senilai jutaan batch untuk bernegosiasi. Ia memaksa untuk mengembalikan barang tersebut dan menolak untuk dikasihani oleh Time. Sikap Gorya yang terus melawannya membuat Time terganggu. Ia mencari cara agar Gorya berhenti menantang geng F4 terutama dirinya. Amarah Time semakin memuncak ketika ia melihat keakrapan Ren dengan Gorya di belakangnya. Ia kecewa dengan teman satu gengnya yang malah berinteraksi bahkan membantu orang yang ia benci. Time memindahkan sasarannya yang semula dari Gorya ke Hana, teman dekat Gorya. Hana mendapatkan kartu merah di lokernya dan menjadi sasaran empuk perundungan geng F4 dan murid-murid lainnya. Hal ini dilakukan Time untuk memancing Gorya keluar dan membalaskan dendamnya karena dekat dengan Ren yang seakan-akan menentangnya. Hana digiring ke stadion tua tempat perundungan biasanya dilakukan. Saat itu juga, Gorya berlari dan menghampiri Hana yang sedang dibuli oleh semua siswa di hadapan Time. Time mengatakan dia akan membebaskan Hana dari kartu merah jika Gorya mau mencukur semua rambutnya. Seperti biasa, Ren membantu Gorya. Ia membuat perhatian tertuju padanya dan mengobrol dengan Gorya. Hal itu membuat Time kesal dan pergi meninggalkan stadion tua tempat Hana dibuli. Hari kedatangan seseorang yang dikagumi Gorya dari Paris akhirnya tiba. Mira adalah teman dekat geng F4. Ia juga merupakan cinta masa kecil Ren. Pesta penyambutan digelar di sebuah rumah mewah. Gorya di jebak oleh Sancai dan teman-temannya untuk datang ke pesta agar dapat mempermalukannya di depan geng F4 dan tamu undangan lainnya. Gorya dipermalukan di pesta oleh Sancai dan teman-temannya membuat Mira mengamuk. Ia membalaskan perlakuan Sancai ke Gorya. Sejak saat itu, Mira dan Gorya menjadi dekat. Gorya dibawa Mira untuk berganti pakaian dan mendandaninya. Bagi Mira, Gorya adalah perempuan spesial. Ia berani, jujur, dan apa adanya. Mendengar Gorya merupakan satu-satunya orang yang berani melawan dan mengantang Time, Mira justru memberikan dukungan penuh kepadanya. Mira juga mengira Gorya memiliki hubungan spesial dengan Ren. Lantaran sebelumnya, Ren tidak pernah menceritakan perempuan manapun ke Mira, tapi Gorya berhasil mengubah itu. Melihat Gorya yang dekat dengan Mira dan Ren mengingatkan Time akan kejadian ketika Gorya benar-benar menolak pemberiannya sebelumnya. Time membuat keributan dengan memukul Ren. Bermaksud menghentikan pertikaian mereka, Gorya memisahkan Time dari Ren, tapi badannya malah terdorong ke depan dan jatuh di atas Time. Membuat semua tamu undangan pesta penyapetan Mira kaget dibuatnya.